ya ini untuk paket pembelian ini kita pakai motor NEMA 17 ya ini opsional mau pakai yang berapa terus ini untuk modul kontrol manualnya kalau yang remote ini trouble atau baterainya sudah habis terus ini kita dapat dua unit remote kontrol ini bisa terkoneksi ke modulnya semua ya terus kita ada lagi ini kabel USB yang ke konsul manualnya disini ada LED RGB ya ini udah termasuk ke paket nanti opsional tergantung mau pakai atau tidak nih modul lightnya terus ini ada remotenya ke sini ada modulnya nah ini modulnya ini putar kanan atau kiri terus ini nanti colok ke modul kontrol yang ini manual kalau misal memanul pakai ini ya USB ini disini ada saklar on off ini terus disini ada si kering atau fuse ini pakai satu ampere nih kabel AC terus ini cek 12 volt ke modul ini modul lednya terus yang ini kabel ke motor stepper untuk ini adalah antena yang kalau temen-temen butuh itu nanti bisa ditambah panjangkan terus kita akan coba kita rakit ya untuk lampunya kita tinggal pasang ini lampunya panjang 4 meter ya jadi temen-temen bisa menyesuaikan kita pasang setelah terus itu terus ini untuk colokan ininya disini terus colokan motor stepper ini motor steppernya ya kita colokkan tinggal colok disini terus nanti ini akan saya kasih eh saya kasih kertas ya buat anda kelihatan tuh speednya nah ini saya kasih sini saya teratas ini aja ya temen-temen ya terus kita akan coba colokan listrik nah ini udah nyala ya temen-temen ini bisa dimatikan sekitar bisa nyalakan lagi nah untuk RGB nya kita set dari remote sini ya mau warna ini kita lepas dulu Hai mengwarna apa Hai mojo merah atau strubu ini bisa kita pakai remote bisa ditarik ya temen-temen ini ini ya kalau kita pakai ini kita bisa lihat ini putar kanan ini kita putar kanan terus kita putar kita berhentikan kita putar kiri kita stop lagi kita putar kanan lanjut kiri kita stop lagi untuk speednya kita harus nyalakan dulu kan kita biar tahu nanti kecepatannya berapa disini buat speed upnya tinggal tekan terus kita turunkan ini nanti tinggal menyesuaikan dari populi atau settingan temen-temen di modul rangkanya nih kita stop ini putar kiri stop nah perkanan stop ini setelan ini tidak akan berubah ya temen-temen ketika kita setel seperti ini kita matikan kita setel lagi kita nyalakan lagi nah dia akan tetap segitu nyalanya matikan lagi tunggu biar tegangannya hilang nah kita putar lagi tetap segitu ya temen-temen kita naikkan coba naikkan coba speednya ini ini saya rasa sudah cukup kencang nih coba kita pakai remote satunya kita stop ya nyalakan 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 kiri stop kanan stop speednya juga bisa diturunkan disini oke terus kita akan coba pakai modul ini modulnya kita tinggal colokkan ke sini ya temen-temen terus ini kita colokkan ke usb disini colokkan nah ini kita tinggal tekan ya temen-temen kita tinggal tekan nah ini putar kanan nah ini putar kanan kita stop kiri untuk speednya bisa kita turut cepatkan dari sini juga turunkan kita stop lagi seperti itu ya temen-temen tunggu yang minat yang bisa ingin membuat cuman masih bingung untuk modulnya bisa pakai modul ini terus terangkanya tinggal temen-temen modifikasi sendiri ya untuk rangkanya bebas nah ini nanti opsional temen-temen mau pilih yang model seperti apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih